Intro Hai Sidil Tubers Hewan diciptakan di dunia untuk menyempurnakan seleksi alam yang ada. Perputaran manusia, hewan, dan tumbuhan akan saling berkaitan. Sebagaimana hidup dengan alam yang akan terus berjalan. Selain biota yang unik dan berbagai ragam, tak semua mereka diciptakan sempurna. Tentu ada kekurangan yang diberikan Tuhan untuk menciptakan keunikan tersebut. Deretan hewan yang memiliki satu kaki, mata yang lebih, atau bulu yang tak biasa, membuat keberagaman itu semakin nyata. Tapi bagaimana ya guys? Dengan mereka yang memiliki dua kepala, maka inilah tujuh binatang yang memiliki dua kepala. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys. Terapin Terapin Lokal memeriksa hewan berkepala dua ini, dan mengungkapkan bahwa hewan ini ditemukan dalam keadaan sehat. Ular Ular merupakan salah satu hewan reptil yang berdarah dingin, atau poikiloterm. Hewan ini memang terkenal mengerikan lho guys, mengingat mereka bisa mengeluarkan racun yang sangat mematikan. Jika biasanya ular berkepala satu, maka kali ini ada ular yang berkepala dua. Satu saja udah serem ya guys, apalagi kalau berkepala dua. Buaya Buaya ini diberi nama Chang dan Eng, yang lahir pada tahun 2001 silam di Bangkok, Thailand. Seorang staff di sebuah peternakan buaya, yang menampung 60 ribu mahluk hidup memutuskan, untuk merawat buaya berkepala dua ini. Domba Domba berkepala dua ini lahir di Islandia. Kelahiran domba ini sangat membuat heboh para peneliti hewan, sebab sangat jarang terjadi domba yang lahir dengan dua kepala. Dokter hewan lokal bernama Paul Stevenson mengatakan, bahwa domba berkepala dua sangat jarang terjadi. Meskipun, dia telah mendengar dua kasus serupa, namun itu terjadi telah bertahun-tahun yang lalu. Babi Babi berkepala dua ini dilahirkan dengan dua mulut dan empat mata, dan lahir di desa kecil di Kwanzo, China Timur Provinsi Fujian, dengan berat 1,5 kg. Kelahiran bayi berkepala dua di China ini, membuat heboh para petani di China, sebab para petani di China menyimpulkan babi dengan kesuburan. Selain itu, kelahiran babi ini pada tahun 2007, pas dengan tahun babi di China. Sehingga, daging dari babi berkepala dua ini dianggap memiliki berkat tersendiri bagi masyarakat China. Kucing Kucing lucu berkepala dua ini berwarna putih abu-abu. Kucing ini lahir di klinik hewan Swan de Perth, Australia Barat. Ketika kesehatan ibu kucing ini telah mengalami gangguan kehamilan, seperti yang dikatakan oleh dokter hewan George Huber, yang membantu kelahiran kucing ini. Kucing berkepala dua ini lahir dengan tiga saudara lainnya dan semuanya normal. Sapi Sapi berkepala dua ini dilahirkan di Virginia, Amerika Serikat. Ia memiliki tiga set gigi, dua rahang bawah dan dua lidah. Tetapi hanya satu mulut, dua hidung dan seluruh udara yang terpisah. Dan rongga mata tunggal yang memiliki dua mata di dalamnya. Sapi berkepala dua ini dimiliki oleh seorang peternak bernama Kirk Hildert, dan dia memberi nama sapi ini dengan sebutan bintang. Sapi bermuka dua ini adalah hasil dari inseminasi buatan selektif, yang dirancang untuk menghasilkan sapi terbaik. Itulah tujuh binatang yang memiliki dua kepala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.